Intro Selamat pagi Untuk Di tiap channel Alstar Bantan Lampung Kembali lagi Di acara Tropeo Libalah Alstar Bantan Lampung Antara Demesh Alstar berhadapan dengan Porlin Alstar Dimana Porlin berhadap Memakai baju putih, putih dan koseki putih Untuk Demesh Memakai baju putih Hijau, putih Inilah salah satu pertandingan Dimana Waktu zaman Lampung Tim inilah yang berpestasi Antara Demesh dan Porlin Untuk susun pemain Dari Demesh Kapten kesebelasan Dipimpin oleh Bapak Jinting Untuk pejaya gawang Itu ada Sukri Ada Ada Perry Anyong Salah satu pemain Salah satu pemain Puan yang dimiliki Lampung Untuk Informasi dari Talent Semburi Kapten ditemukan oleh Rony Inor Keeper penjaya gawang Nampaknya kurang jelas Dari sini Ada Henry Untuk pemain belakang Ini juga Puan Pemain Puan yang dimiliki Lampung Ada Jafar Ada Udin Ada salah satu gelandang Gelandang yang dimiliki Powerlin Rekarimbo Ada Dandung Kikop Akan segera dimulai Pertandingan Antara Alstar Menurut Anda Ini permainan Keliatannya Bakal Menjadi Luar biasa Luar biasa Keliatannya Agak Agak Akan menang Apalagi Ada disini Ada teman Yang sudah Sudah Terkenal lagi Oke Pertandingan Pada seluruh Yang Pertandingan Pertama Segera dimulai Anak Dene Sekarang Dilakukan Bermain Di daerah Sendiri Ada Bermain lagi Ada Deddy Abik Kapan Dijawak Welam Oh Ada Nomor Punggapan 11 Huta Katik Dia Dari Sisi Kanan Ada Ginting Terlepas Dia Bermain Sekarang Anak Perlin Huta Katik Dia Ada Roni Ada Adil Huta Katik Dia Adil Masih Menceritakan Ada Udin Roni Adil Kembali Dipotong Kembali Anak Deme Sekarang Bermain Bermain Ada Shinchan Pemain yang sangat luar biasa Mereka Kecepatan Ada Deddy AB Huta Katik Dia Salah Pengertian Ada Jafar Bermain Dia Masih Di daerah Sendiri Ada Dandung Mencari Rekannya Dia Salah Pengertian Anak Anak Perlin Bermain Dia Jauh Ada Shinchan Di situ Nomor Punggul 21 Mencari Rekannya Dia Masih Shinchan Ada Siraman Ginting Bermain Salah Satu Kuta Katik Dia Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Karimbo Terhadap Anak Anak Demes Kan Dilakukan Nomor Punggul 15 Kita Lihat Apa Yang Dilakukan Oleh Anak Demes Ada Deddy AB Kita Lihat Shooting Jauh Sangat Baik Penjaga Gawang Gawang Dari Porlin Dasih Nampaknya Menjaga Gawang Main Dia Sekarang Ada Henry Roni Kapten Kesebelasan Dari Porlin Masih Roni Kuta Katik Dia Mencari Dekannya Jauh Dia Nomor Punggul 12 Dari Sisi Kanan Pertahanan Porlin Ada Dandun Kuta Katik Dia Rainbow Masih Karembu Ada Udin Berlebar Dia Sangat Baik Bermain Dari Demes Sangat Rapat Dedi Abis Ada Nama Punggul Masih Sinsan Kuta Katik Dan Sinsan Mencari Rekan Ada Nama Punggul 15 Dari Anak Nang Domain Sekarang Crossing Jauh Potong Kembali Dandun Ada Karembu Masih Karembu Ada Roni Karembu Lagi Masih Karembu Mencari Rekan Ada Udin Udin Dari Sisi Kanan Serangan Porlin Masih Roni Kuta Katik Dia Mencari Rekannya Ada Udin Salah Satu Pemain Yang dimiliki Porlin Anak Anak Dari Demes Sekarang Kuta Katik Dia Mencari Rekannya Sangat Jauh Jauh Dia Ada Nomor 81 Masih Masih Oh Salah Pengertian Nampaknya Ada Udin Sekarang Udin Berbahaya Udin Tembakan Yang Kurang Jelas Crossing Atau Shooting Tenang Dari Anak Anak Domain Bermain Dia Di Daerah Sendiri Masih Nomor 15 Ada Sinchan Nomor 21 Mencari Rekanen Dia Masih Sinchan Kuta Katik Dia Nomor 81 Masih Sinchan Sinchan Ada Catur Disitu Terpotong Lagi Oleh Aidil Ada Jafar Memain Lini Belakang Sangat Kuat Yang Dimiliki Torlin Roni Masih Roni Kuta Katik Dia Ada Adil Nampaknya Kurang Jelas Ada Udin Sekarang Udin Jauh Dia Melebar Dari Sisi Kanan Serangan Dari Terpotong Kembali Penjaga Gawang Subril Main Dia Nomor 81 Dari Sisi Kanan Pertahanan Dari Demis Sangat Baik Nomor 15 15 Ini Out Memparang Kedalam Untuk Porlin Ada Catur Ada Roni Disitu Salah Satu Gelandang Porlin Roni Masih Kutang Kati Roni Nomor Punggung 12 Dari Sisi Kanan Reka Rembo Mencari Rekan Deka Rembo Sangat Baik Rembo Umpan Terupas Yang Dibiliki Reka Rembo Mencari Rekan Dia Kembali Dengan Kare Rembo Kare Rembo Ada Roni Wow Pelanggaran Yang Dilakukan Pernyanyong Kita Lihat Apa Yang Dilakukan Oleh Anana Porlin Mungkin Berbuah Gol Atau Tidak Akan Di Eksekusi Oleh Kare Rembo Jenangan Pelanggaran Kita Lihat Apa Yang Akan Dilakukan Oleh Karimbo Karimbo Sudah Dilakukan Oh Nampaknya Tidak Membahayai Menjaga Gawang Dari Demes Kenangan Gawang Anak Anak Demes Masih Mencari Rekan Jauh Sudah Dilakukan Anak Anak Demes Ada Catur Disitu Dan Roni Dipotong Saja Anak Anak Demes Nomor 81 Ada Henry Akan Melakukan Nomor 83 Ada Roni Bermain Dia Masih Roni Kutakatik Dia Mencari Ideal Sangat Baik Ada Dandung Jauh Ada Nomor 12 Dari Sisi Kanan Serangan Torlin Kutakatik Dia Ada Dandung Kutakatik Dia Dandung Sangat Baik Tolong Yang Dilakukan Dandung Ada Perry Anyong Masih Perry Anyong Ada Sariman Ginding Mencari Rekan Perry Anyong Dandung Sliding Yang Sangat Berbahaya Jauh Dia Ini Dia Sinca Dari Sisi Kanan Serangan Demes Masih Sinca Kutakatik Dia Sinca Apa Yang Dilakukan Sinca Kutak Saka Tidak Jelas Sinca Anak Poling Sekarang Kutakatik Dia Roni Sinca Rony Masih Sangat Baik Ada Karembu Ada Jafar Masih Jafar Dandung Dari Sisi Kanan Serangan Poling Ada Udin Kutakatik Dia Udin Dari Sisi Kanan Masih Udin Ada Rony Dandung Baik Udin Sangat Baik Untuk Permainan Dari Anak Poling Di Rony Tengah Ada Karembu Masih Karembu Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pernyanyo Teranggan Pelanggaran Yang akan dilakukan oleh Jafar Salah Salah Satu Pemain Belakang Masih Jafar Kita Lihat Sudah Langsung Syuting Kurang Jelas Tentangannya Lebar Dari Sisi Gawang Demes Tentangan Gawang Kembali Dari Anak Anak Demes Tenangan Dari Jauh Sudah Dilakukan Anak Demes Lecatur Rony Rony Masih Masih Rony Ada Ideal Potong Dari Anak Demes Sekarang Mencari Rekan Dia Masih Kutang Nama Punggul 15 Ada Deddy Abi Nama Punggul 15 Sekarang Nama Punggul 12 Tadi Ada Demes Sekarang Masih Nama Punggul 12 Dipotong Kembali Anak Anak Porlin Udin Disitu Udin Rony Mas Rony Terpotong Kembali Dari Pertahanan Anak Dari Demes Ada Sinchan Putak Kati Sinchan Lemparan Kedalam Untuk Anak Demes Tunggu 13 Akan Dilakukan Lemparan Kedalam Yang D7 Peri Anyong Lagaran Dilakukan Oleh Sinchan Jafar Anak 12 Dari Sisi Kanan Pertahanan Dari Porlin Mencari Rekannya Dia Ada Dandung Dandung Masih Kutakatik Dia Mencari Rekannya Dandung Kutakatik Dia Masih Ada Ideal Kurang Jelas Ideal Mengumpan Rekannya Anak Demes Sekarang Bermain Dia Anak Nama Punggul 81 Nah Demes Sekarang Mencari Kali Jauh Sangat Baik Jafar Sangat Baik Pertahanan Dari Anak Demes Ada Karembu Disitu Masih Karembu Ada Dandung Mencari Dekannya Dia Kembalikan Ronnie Ronnie Kutakatik Dia Ada Adil Adil Ada Henry Dari Sisi Kiri Masih Henry Mencari Dekannya Dia Jauh Anak Demes Oh Kurang Pengertian Nampaknya Anak Demes Dari Oh Henry Terpotong Dia Henry Ada Cincan Masih Mencari Rekannya Ada Sariman Ginding Salah Satu Pemain Senior Yang Dimiliki Oleh Demes Yang Berumur Sudah 56 Tahun Obset Anak Demes Sangat Baik Pertahanan Dari Organisasi Dari Lini Pertahanan Dari Porlin Ada Karim Roni Dipotong Kembali Ada Daddy Ada Cincan Cincan Mencari Rekannya Dia Nomor Punggul 81 Masih Bermain Dia Di Lini Tengah Anak Demes Ada Cincan Kembali Cincan Masih Masih Cincan Mencari Rekannya Ada Nomor Punggul 15 Bermain Sangat Baik One Pass One Pass Ada Cincan Lagi Yang Di Tujuh Dipotong Ale Catur Ada Henry Ada Adil Mencari Rekannya Dia Dan Dandung Masih Dandung Mencari Rekannya Ada Karembu Di D7 Puta Kari Dari Sisi Tengah Masih Karembu Sangat Baik Serangan Dari Sisi Kiri Pertahanan Dari Demes Dipotong Kembali Salah Pengertian Anak Anak Demes Sekarang Dipotong Perian Yang Pelanggaran Nampaknya Dilakukan Anak Demes Rony Sekarang Melakukan Tenangan Pelanggaran Masih Rony Mencari Rekannya Dia Apa Yang Dilakukan Rony Masih Mencari Rekan Dia Ada Udin Dipotong Kembali Anak Demes Sangat Baik Menjaga Anak Demes Yang Dilakukan Akrobatik Alas Supri Jauh Supri Lalu Teman Ada Sariman Ginting Sangat Baik Catur Ada Rony Sekarang Rony Nomor 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 Dari Anak Porlin Dandung Dandung Masih Dandung Guta Kat Tiga Jauh Ada Roni Salah Pengertian Nampaknya Dandung Nampaknya Kedalam Untung Anak Anak Dari Demes Nampaknya Ada Pergantian Pemain Dari Demes Nampaknya Kapten Kesebelasan Dari Demes Sariman Ginting Masuk Nomor Punggu 11 Wisnu Ini Sama Sama Senior Legend Digantikan Senior Namanya Cuki Oh Nampaknya Ada Tuki Disitu Diganti Dia Nomor Punggu 4 Kita Lihat Siapa Dia Apakah Ada Perubahan Dalam Pergantian Pemain Ada Wisnu Dipotong Kembali Adil Pelanggaran Sekarang Nomor 22 Ada Ipran Oh Nampaknya Ipran Sudah Masuk Nomor 25 Ada Wisnu Kutakati Dia Mencari Karena Dia Masih Wisnu Deddy Mencari Ipran Masih Kutakati Dia Sangat Baik Ipran Nomor Punggu 15 Dipotong Kembali Ada Catur Masih Catur Kutak Mencari Karena Dia Ada Udin Dipotong Kembali Nomor Punggu 13 Sangat Baik Pertahanan Dari Anak Anak Demes Lepan Kedalam Dari Porlin Skuar Masih Kedudukan Kosong Sama Kosong Lepan Kedalam Akan Dilakukan Oleh Karimbo Lepan Kedalam Ada Karimbo Masih Karimbo Sejahtera Dilakukan Karimbo Crossing Yang dituju Ada Udin Dipotong Kembali Oleh Anak Demes Sincan Carimbo Kanan Dia Ipan Sangat Baik Dedi Awe Wisnu Disitu Masih Sincan Dari Dari Sisi Kanan Serangan Dari Demes Jauh Umpan Dari Anak Demes Sekarang Menjauh Gawang Dari Porlin Ada Jafar Masih Jafar Mencari Dekanan Dia Dandung Roni Kutak Kedidia Roni Dini Tengah Anak Porlin Kutak Kedidia Roni Udin Dipotong Kembali Anak Demes Nampung 13 FD Dabi Nombor Pukul 4 Sekarang Melakukan Serangan Dari Sisi Kiri Offset Sangat Baik Pertahunan Dari Anak Anak Porlin Hapuan Perangkat Offset Pergantian Pemain Nampaknya Sincan Digantikan Oleh Ridwan Atau Welm Ini Dia Welm Masih Oh Nampaknya Perry Anyong Diganti Digantikan Welm Marona Salah Satu Anak Dari Pelatih Legendaris Timnas Indonesia Robby Marona Ada Welm Marona Deddy Kutak Sangat Baik Catur Lebar Dia Dandung Masih Dandung Sangat Baik Petandar Dandung Sangat Kuat Gelandang Dari Polin Dandung Kutak Katik Dia Ada Karembu Lebar Dari Sisi Kedah Nomor 12 Dari Polin Karembu Masih Masih Karembu Crossing Yang dituju Ada Udin Masih Udin Sangat Baik Udin Ogol срав 11 Berubah Skor Menjadi Satu yang sangat baik tema permainan yang dilakukan anak-anak Porlin berbuah manis menjadi gol gol diciptakan oleh Sartreudin main senior dari Porlin kita lihat bu apa yang dilakukan anak-anak dari gemes menghubungkan ketinggalan atau malah tertinggal bergenden pemain ada ada D.D.A.B keluar ada Wisnu sekarang kutakati dia ada Welam Marona ya nomor punggung 18 kutakati dia ada Wisnu hatin kesebelasan dari gemes Wisnu kembali ke Iplan Iplan kutakati dia di setengah nomor punggung 23 Aidil Roni kutakati dia sangat baik salah satu gelandang yang dimiliki Lampung Roni kutakati dia Roni jauh dia ada catur lebar dia nomor punggung 12 masih kembali dengan catur Roni kutakati jadi di pilih tengah Porlin jauh dia ada Hendry masih Hendry mencari rekannya ya adil-adil pelanggaran dilakukan pemain dari anak-anak demes Iya ya ini akan dilakukan oleh Hendry salah satu Algojo tenang punggung bebas yang dimiliki dari Porlin satu pemain punggung yang dimiliki Lampung Hendry sudah dilakukan sangat baik Hendry namun bola keluar jauh dari sisi gawang temes Tendangan ke dalam Sudah dilakukan ada Dandung Punggung 12 Jafar Nomor Punggung 12 Jafar dari sisi kanan serangan dari Porlin Nomor Punggung 12 Jafar crossing cari rekannya dia jauh tidak jelas yang dituju Tendangan ke dalam untuk anak-anak demes masih tertinggal kosong satu dari Porlin Oke oh Pemirsa dari channel Astar Banda Lampung disini kita sharekan langsung pertandingan antara Astar Demes berhadapan dengan Astar Porlin skor masih kedudukan 1-0 untuk kemenangan dari Porlin Goal diciptakan oleh Udin nomor Punggung 11 sudah dilakukan sekarang kembali ke lapangan ada Adil Adil kutakatik dia Roni Roni ada Dandung kutakatik dia catur Karimbo Roni kembali lagi masih Roni Karimbo sangat baik permainan dari lini tengah anak-anak Porlin ada Jafar mencarikan dia ada nomor Punggung Punggung 12 dari sisi kanan serangan balik lagi Karimbo masih dia catur potong kembali oleh Yaya Karimbo crossing yang dituju Udin masih Udin Udin Oh luang Mas yang disiasiakan oleh Udin masih melebar dari penjaga doang Demes tidak berubah menjadi gol masih skor 1-0 masih keunggulan oleh anak-anak Porlin dan kedalam oleh Yaya nomor Punggung 4-nya sudah dilakukan mencari rekannya ada Ipran masih Ipran kutakatik dia sangat baik Ipran dipotong kembali Udin mencari rekannya dia ada striker nomor Punggung 10 dipotong masih Udin Udin Goal berubah menjadi gol skor menjadi 2-2 untuk kemenangan Porlin menjadi skor 2-0 untuk kemenangan Porlin ketinggal sekarang anak-anak remes 2-0 dibawah pertama di acara trofeo Astar Bantarlambung yang disiarkan langsung dari stadion Sumpah Pemudung Wai Halin anak-anak remes sekarang main dia well Marona ya masih well kembali dengan Yaya kutakatik dia Yaya mencari rekannya dia masih Yaya sangat baik dia upset yang dilakukan skewah permainan dari anak-anak remes oleh Jafar dia Rony jauh mencari rekannya dari Porlin sangat baik kemenangan dari Dari ada ada catur masih catur mencari rekannya dia Jafar masih Jafar sangat baik Jafar ada catur masih catur ada kerembu masih dia kerembu mencari rekannya dia baru Udin Rony lagi ada Liga Hendrik dari sisi kiri keserangan Porlin Hendrik mencari rekannya dia Udin masih Udin ketakatik dia ya pelanggaran dipotong oleh nomor 017 dari Demes akan dilakukan nomor 082 selesu Hendrik Udin adil sangat baik adil oke pertandingan di babak pertama telah usai skor berubah menjadi 2-0 saat ini anak-anak remes tertinggal 2-0 oleh Porlin kita istirahat sejenak di pertandingan babak kedua kita lihat apa yang terjadi ada perubahan dari dua kedua sebelasan Porlin dan Demes tempat ke pinter 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 m pter pinter 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 ap saudara-saudara sekalian kita kembali lagi ke pertandingan Di mana pertandingan di pagi menjelak siang ini Kita akan disubuhkan dua tim agenda kita Yaitu Gemis dan Orlin Di mana pada babak kedua ini Kedudukan sementara 2-0 Dua kesebelasan Orlin Kesebelasan Orlin berada di sebelah kiri kita Dan Gemis di sebelah kanan kita Ya, kick up babak kedua sudah dimulai Di mana Orlin memulai bangun perserangan dari bawah Mengambil inisiatif pertama ya Umpan kiri Diberikan kepada Nomor 8 Bagus sekali saudara-saudara Lutak atik Umpan lagi Dan sementara Akan diberikan Kembali lagi Porlin membangun serangan dari bawah Umpan Masih dapat di Jegal oleh Bek Dari Demes Nomor 12 Umpan kepada Kapten kesebelasan nomor 7 Ada pemain polis Saudara-saudara Kutak atik Kutak atik Masih Akhirnya karena merasa Tidak bisa diselamatkan Dibuang saja Lebih baik Dibuang Tok Pelanggaran Saudara-saudara Kepada Mac Junior Porlin Yang akan di Berikan dari sayap Sunduh Saudara-saudara Kira-kira Cuma Satu meter Setengah Saudara-saudara Dari Dibuang Denes Mulai membangun Lagi Dari belakang Karena kita Ada namanya Jadi Kurang Kurang Kenal Ini Satu pesatu Kembali lagi Nomor 10 Membangun serangan Diberikan Diberikan kepada Nomor 11 Pelanggaran Lagi Saudara-saudara Dan saat ini Akan Ambil Eksekusi Tendangan Bebas Pemain Senior Dari Porlin Sudah Dilakukan Waduh Masih Membentur Pagar Yang tangguh Dari Demes Sumbul Saja Berikan Kepada Nomor 21 Butat Katik Dikit Masih bisa Rumpan Lagi Kepada Nomor 15 Saudara-saudara Masih berbutat Katik Tengah Saudara-saudara Lewati Satu Tendangan Ke-1 Tendangan Bagus Sekali Nomor 10 Membagi Bolanya Waduh Terburuk Saudara-saudara Masih bisa Nomor 10 Masih Utap Ada Tendangan Langsung Saudara-saudara Dapat Diselamatkan Oleh Keper Keper Deketin Agak deketin Lagi Lihat suaranya Habis mata Lepok ini Iya Saudara-saudara Wah Jauh Sekali Masih bisa Saudara-saudara Pernah Saudara-saudara Sekalian Masih Di atas Mister Gawang Porlin Membangun Lagi Dari bawah Saudara-saudara Nomor 8 Utak Atik Utak Atik Overlapping Balik Lagi Kebelakang Saudara-saudara Lihat Sayap Saudara-saudara Umpan Lagi Ke kanan Saudara-saudara Balik Lagi Sekaligus Masih bisa Diselamatkan Keeper dari Gemes Saudara-saudara Kembali Nomor 10 Membangun Serangan Kumpan Kepada Kapten Kesebelasan Romal Sendiri Saudara-saudara Masih bisa Sudah Meninggalkan Lapangan Saudara-saudara Terlalu Buru-buru Saudara-saudara Memberikan Kumpan Kembali Lagi Sang kapten Membangun Serangan Saudara-saudara Masih bisa Di Dosan Aduh Saudara-saudara Sekalian Waktu Terus Berjalan Dan Kedudukan Masih 2-0 Untuk Tim Porlin Dalam Pertandingan Segitiga Ini Mempertemukan Tiga Tim Yaitu Puma Satria Porlin Dan Demesh Saudara-saudara Dan Saat ini Wasit Yang memimpin Pertandingan Ini Seorang Wanita Dan Masih gadis Saudara-saudara Wasitnya Jika Berminat Dengan Wasit Hubungi Kami Di bawah Saudara-saudara Dan Saat ini Tenangan Bebas Langsung Kegawang Sepertinya Saudara-saudara Akan Dilakukan Satu Waduh Kira-kira Saudara-saudara 2 meter 2,2 Senti Saudara-saudara Dari Gawang Ya Porlin Membangun Keserangan Dari Bawah Saudara-saudara Umpan Umpan Ia Selamatkan Saudara-saudara Ia Ia Utak-atik Masih Di tengah Porlin Membangun Serangan Saudara-saudara Dan Ya Kurang Speed Saudara-saudara Wah Ini Alhamdulillah Wasit Masih Tidak memberikan Satupun Kartu Mungkin Ketinggalan Kartu-kartunya Di rumah Saudara-saudara Karena Pertandingan Ini Ya Ya Bagus Saudara-saudara Sendiri Dan Saudara-saudara Hampir Saja Kebobolan Gawang 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 Dari Porlin Kira-kira Satu Setengah Meter Dari Sisi Gawang Sebelah Kanan Saudara-saudara Tidak bisa Memanfaatkan Peruang Tadi Nomor Sepuluh Porlin Ke Umpan Umpan Daerah Utak Atik Umpan Lagi Iya Masih Bisa Saudara-saudara Saudara Ya Ichan Saudara-saudara Ichan Waduh Saudara-saudara Bodinya Ichan Belum bisa Dan saat ini Penonton Diperkirakan Ini diperkirakan 250 orang Yang ribuannya Lagi pada Makan Somae Dulu Saudara-saudara Saudara Waktu terus berjalan Saudara-saudara Sudah berjalan Sekitar 12 menit Dan Saat ini Kedudukan Masih 2-0 Buat Porlin Saudara-saudara Gul Tadi Dicetak Oleh Saudara Udin Dua Gul Dan Pertandingan Pertama Tadi Antara Puma Dan Demesh Dimenangkan Oleh Demesh Dengan Adu Penalti Dua Tiga Dan Penendang Terakhir Dari Bapak Manis Sumanis Melambung Tinggi Ke Atas Dan Setelah Ini Pertandingan Ketiga Antara Demesh Dan Puma Satria Eh Porlin Porlin Dan Puma Satria Dan Selamat Datang Kepada Pemain Puma Yang baru Datang Saudara-saudara Itu Karena Kita Pemain Keluarga Ayah-ayahnya Pada Gendong Anak Saudara-saudara Liat Kita Set Saudara-saudara Sayang Sekali Ya Langsung Tendangan Tidak melihat Di sebelah Kanan Ada Kawan Yang Kosong Dan Gagal Lagi Untuk Mencetak Gul Dari Demesh Ichan Bawa Bola Ichan Utak Atik Ichan Umpan Daerah Saudara-saudara Lalu Kapten Sebelasan Mulai Merangsap Ke atas ya Pauline terus membangun serangan saudara-saudara butak atik dua pelanggaran saudara-saudara ya pertandingan masih terus berlanjut sudah saudara dengan kedudukan 2-0 Pauline membangun serangan kembali dari bawah umpan kiri ya waduh saudara-saudara dijegal pemain yang sangat membahayakan sekali saudara-saudara ya tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain dari James sudah dilakukan saudara-saudara sangat jauh sekali dari gawang dan The Mesh membangun lagi serangan dari bawah nomor 12 umpan pada nomor 10 kasih nomor 15 Ichan utak atik Ichan utak atik lagi masih dapat dijegal saudara-saudara wah pelanggaran saudara-saudara kira-kira waktu tinggal 6 menit lagi saudara-saudara ya nomor 10 utak atik utak atik ya set akhirnya ayo 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 Saudara-saudara Pada menit ke-15 Demes bisa Membobol Gawang Forlid Dengan ini Kedudukan menjadi 2-1 Di menit ke-15 Berubahlah kedudukan menjadi 2-1 Dan Yang mencetak gol tadi Nomor 18 Ya Forlid membangun lagi serangan Otak-Otak Adik Saudara-saudara Obset Terima kasih Ya sekitar Waktu Sekitar 5 menit lagi Pertandingan usai Saudara-saudara Akan dilanjutkan dengan pertandingan selanjutnya nanti Ya Demes Demes Set Ya Iya Saudara-saudara Waduh Mungkin Terlalu kaget Karena ibu-ibu menjerit duluan Saudara-saudara Akhirnya Bola tidak Masuk ke gawangnya Saudara-saudara Kepada ibu-ibu Jangan dulu ngejerit Sebelum gol Mes Membangun lagi Dari belakang Ya Ican Ican lagi Wah Bagus sekali Iya Oh Jangan lupa Waktu terus berjalan Saudara-saudara Pertandingan ini Dimana Kedudukan tetap Masih 2-1 Untuk Demes Ya Kita patik Ya Offset Saudara-saudara Ya Bagus Umpan kiri Utak atik Waduh Telat Saudara-saudara Dibayang-bayangi Wah Wah Waduh Saudara-saudara Saling bergulang-guling Ya Nomor 12 Akan melakukan Lemparan ke dalam Pergantian pemain Bicahan digantikan oleh Nomor 19 Otak atik Otak atik Terus Bicahan Iya Saudara-saudara Masih Bisa dihalau oleh pemain Demes Bola bertugi-tugi Terus Demes Korin menyerang Sekarang ya Demes Mampukan Demes Wah Membangkulnya Sepertinya Demes ingin Menyamakan Kedudutan Saudara Di menit-menit Terakhir Mereka terus Bertugi-tugi Menyerang Kegawang Demes Saudara-saudara Instruksi dari pelatih Di pinggir lapangan Dengan teriakan-teriakan Yang benggema Membuat motivasi Pemain-pemain Demes Bertambah Tendangan bebas Dilakukan Sat Waduh Saudara-saudara Masih bisa Kak Ya Masih dihalau Saudara-saudara Dari Pemain Polin Saudara-saudara Pelanggaran Untuk Pemain Demes Kira-kira Dari Gawang Sekitar 25 Meter Ke arah Gawang Saudara-saudara Akan Dilakukan Oleh Pemain Gelandang Dari Demes Apakah Ini Akan Menjadi Sebuah Gul Dan Wah Jauh Dan Akhirnya Pertandingan pun Usai Saudara-saudara Dan Kedudukan Antara Demes Dan Polin 21 Di menit 7 Dan Menit 12 Babak Pertama Demes Mencetak Gul Dan Di Babak Kedua Di menit 15 Demes Mencetak Gul Oke Sekian Dan Terima kasih Untuk Pertandingan Selanjutnya Akan Diberikan Kepada Teman Saya Saudara Tarnip Terima Kasih Pertandingan